Ketika sulit, Ya Allah Sedangkan engkau yang paling sayang kepada hamba, Ya Allah Maka apa yang terjadi? Kami jawab seketika itu Kita beri contoh dengan kisahnya Nabi Ayyub AS Beliau orang kaya, tampan, punya isi cantik, hidupnya sejahtera Kemudian punya anak, dua belas, Masya Allah Hewan ternaknya banyak, pertandiannya juga subur, dan hidupnya luar biasa indah Nabi dan Rasul taat kepada Allah Taat kepada Allah Jadi kalau anda orang kaya, jangan dulu bangga ya Karena Nabi Ayyub lebih kaya dibandingkan dengan anda Kalau anda juga kaya banyak luar biasa, jangan dulu bangga Karena beliau Nabi, anda bukan Tapi yang paling menarik, di uji oleh Allah SWT Ujian pertama, apa yang terjadi? Kemudian hancur atau dihabiskan seluruh harta bendanya Satu hari Pak Satu hari Apa yang terjadi? Satu hari dihabiskan, kernaknya mati semua Kemudian lahan terbakar Habis ke seluruh harta Apa mengeluh? Tidak Malah meningkat dua kali lipat ibadanya Masya Allah meningkat itu Meningkat dua kali lipat Allahu Akbar Diuji dengan yang kedua Oleh Allah SWT Untuk memberikan pesan kepada kita Maka diwafatkanlah anaknya Satu hari Sekaligus dua belas anak Wafat Masya Allah Apa mengeluh? Ya Allah Ya Allah Malah meningkat lagi dua kali lipat Dari sebelumnya Ada Nabi Ada Rasul Dekat dengan Allah Pakwa Masuk surga tanpa hisab Disebut bagian dari Alul Azmi Punya kesabatan luar biasa Masya Allah Dihilamkan semua hartanya dalam satu hari Meningkat Amalannya tidak mengeluh Sampai diujikan penyakitnya luar biasa Yang tidak pernah dirasakan oleh orang sebelumnya Tidak akan dialami oleh orang setelahnya Sampai penyakitnya itu mulai mengganggu pada dirinya Dan tidak usah ngarang ya Karena riwayat tidak menyebutkan penyakit apa Karena ada Israeliat yang datang kepada kita Membuat kisah-kisah yang tidak nyata Nabi Ayyub itu Diuji dengan penyakit yang luar biasa Ada melatung Itu di dalam kulitnya Sampai beliau mau sholat Melatungnya diambilin dulu satu-satu Setelah sholat dipasangin lagi Tidak ada kerjaan Tidak ada kerjaan Itu hadisnya tidak tepat Itu kalimat-kalimat Israeliat Hanya karangan-karangan semata Ini tidak disebutkan untuk melukiskan bagaimana Dasyatnya penyakit ini Apa yang terjadi? Satu kali istinya Pertanya kepada beliau Kalau bahasa kita Papakan Nabi Mintalah kepada Allah Supaya disembuhkan Apa jawab Nabi Ayyub Secara singkat Berapa lama kita diberikan ni'mat? Ada riwayat menyebutkan 20 tahun Ada riwayat menyebutkan 70 tahun Baik Berapa lama kita diuji? Baru sekian tahun Ini tidak sampai kepada jumlah itu Kalau kita ilustrasikan misal 10 tahun kita kan? Misal saja Baik Apa kata Nabi Ayyub? Saya malu kepada Allah Baru 10 tahun diuji begini Sudah minta Sedangkan ni'matnya 20 tahun Nanti saja Kalau rasa sakit ini dan seluruhnya sampai 20 tahun Baru saya mohon kepada Allah Supaya seimbang antara sehat dengan ujian sakit Antara kaya dengan fakir Antara mendapatkan keturunan dengan hidup sendirian Supaya seimbang ujian itu Baru saya mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Malu Baru seperti ini sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Rasul Memohon kepada Allah Ujian cukup lama Tidak mengeluh Meningkatkan ibadahnya Nabi Muhammad SAW Minta kepada Allah Supaya Qiblat dipindahkan Dari Masjid Al-Aqsa di Palestina Kemasjid Al-Haram Ka'bah Al-Musharafah di Makkah Al-Mukarram Apa langsung dikampulkan? Tidak Tapi tidak putus asa Minta lagi kepada Allah Minta lagi kepada Allah Minta lagi kepada Allah Masya Allah Tempohnya cukup lama Hampir dua tahun Lalu dikampulkan Sampai turun ayat Koran Surah kedua Ayat 144 itu Masya Allah Tidak menang Nabi Minta kepada Allah Belum dikampulkan Bermohon 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 Mengingkat ibadahnya Jadi antupun mesti begitu Jangan baru satu dua kali Sudah menyerah Ayo tingkatkan lagi Tingkatkan lagi Jangan baru sekali beramal Sudah langsung menuntut Ya Allah Allah sudah tahan Sudah membaca Al-Quran Sudah puasa juga Namun engkau belum Kampulkan juga Dengan cara apa lagi Yang mesti bermohon Masya Allah Padahal tahajud itu Baru semalam Itu pun dua rokaat Ya Mungkinnya gak dikerjakan Puasa cuma setengah hari Baca Al-Quran Cuma alif Al-Amin selesai Barangkali diteruskan Supaya banyak amelannya Maka dari itu Ketika penyakit ini Nah ini poinnya Sudah mulai mengganggu Beliau untuk ibadah Ayat 83 Jadi kalau kita artikan Wa ayyubah Dan kami buka Kisah ayyub ini Supaya dipelajari Oleh orang-orang Di masa depan Ya Allah Penyakit ini Sudah mulai mengganggu Saya untuk beribadah Kepada Allah Jadi ketika Memohon kepada Allah Ingin disembuhkan Kalimat sembuhnya Dirangkai dengan ibadah Bukan ingin minta sembuh biasa Jadi ketika ada penyakit Itu mengganggu beliau Beliau mengganggu ibadahnya Beliau gak minta sembuh Karena ibadah Masih bisa dilakukan Tapi ketika ibadahnya Mulai terganggu Berdirinya sulit Duduk sudah susah Maka beliau memohon Kepada Allah Kesembuhan Dengan menyertakan ibadahnya Ya Allah Sebelumnya saya tidak Bermohon kan Supaya disembuhkan Karena masih bisa ibadah Ketika sulit Ya Allah Penyakit ini Sudah mulai mengganggu Hamba untuk beribadah Kepada Allah Hamba tidak ingin Terganggu khusyuh Dalam ibadah Karena adanya penyakit ini Sedangkan Engkau yang paling sayang Kepada hamba Ya Allah Kalau yang paling sayang Saja tidak menyembuhkan Hamba Kepada siapa lagi Hamba mesti meminta Memandukan dengan kalimat pertama Masya Allah Maka apa yang terjadi Fas tajab Kami jawab seketika Dua ayam Dijawab seketika Bahkan yang paling menarik Kami sembuhkan penyakitnya Kami kembalikan keluarganya Dan dua kali lipat Jadi begitu ayam sembuh Orang-orang sekitarnya Mengetahui Dan paham Bahwa ayam itu orang baik Suka berbagi Jadi datang Bawa makanan Bawa harta Bawa macam-macam Jadi begitu beliau sembuh Orang-orang bawa harta Kayaknya dua kali lipat Dari sebelumnya Kemudian Berkumpul lagi dengan istrinya Kemudian istrinya Mengandung Melahirkan Setiap mengandung Lahir kembar Kembar Sampai 24 anak Hartanya kumpul lagi Dua kali lipat Anaknya dua kali lipat Dan lebih sejahtera Daripada sebelumnya Masya Allah Teman-teman sekalian Poinnya adalah Bukan karena peningkatannya Tapi poinnya Bagaimana Allah cepat mengabulkan doanya Ketika menyertakan Dari ibadah di dalamnya Jadi coba cek Jangan-jangan selama ini Antum mohon Cuma urusan dunia aja Kalau cuma urusan dunia Jangankan antum Non-muslim pun bisa minta Lalu katakan Ya Allah Apa belum punya rumah Lalu uslim mengatakan Ya Tuhan Saya belum punya rumah Sama aja Ya Allah Saya belum punya kenaraan Dia katakan Ya Tuhan Saya gak punya mobil Apa bedanya Maka setiap anda pindah Anda jadikan dulu Kepentingan doa itu Untuk kepentingan ibadah Maka yang lainnya akan cepat Anda butuh uang Satu miliar Misalnya Misalnya Untuk kehidupan yang anda jalan Anda hadirkan dari ibadah Di situ Ya Allah Hamba sudah berusaha Untuk sholat Sebaik yang hamba bisa Selama ini hamba belajar Untuk memaksimalkan sholat hamba Tapi ya Allah Rukun islam yang ketiga Hamba belum maksimal Ya Allah Hamba belum bisa berzakat Ya Allah Dengan baik Mohon sebelum meninggal Berikan kesempatan Untuk berzakat Ya Allah Zakat yang tidak harus banyak Tapi 25 juta Ya Allah Supaya bisa berbagi Dengan yang lain Zakat itu berapa persen 2,5 persen Minta zakat 25 juta Artinya Minta berapa Masya Allah Antum cuma minta 25 juta Dikasih 1 miliar Belum paham ini Berapa 2,5 persen dari 1 miliar 25 juta Jadi ketika Antum Memohon kepada Allah Dengan kalimat-kalimat Ibadah Allah berikan lebih Ini hanya sekedar Ungkapan ilustrasi Bukan hal yang anda Muda niatkan begitu Keluar dari sini Ini rumusnya dari ustadah Nggak akan dikabulkan Karena niatannya sudah beda Jadi ketika anda ingin Memohon Sertakan ibadah Coba cek Anda kurang pakaian Hadirkan kenikmatan Ya Allah Hamba berusaha sholat Dengan pakaian terbaik Yang hamba bisa gunakan Tapi hamba malu Ya Allah Dengan pakaiannya seperti Mohon berikan hamba Tuntunan untuk ikhtiar Supaya dengan itu Hamba bisa menggunakan Pakaian yang baik Saat sholat menghadapmu Ya Allah Itu indah Makanya orang-orang Yang seperti ini Ketika dia mendapatkan Rizkinya Dia akan gunakan Untuk ibadah pertama kali Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya